SnapSquad Jurassic World Wave yang ke-11 Namanya saja sudah SnapSquad, artinya mereka adalah pasukan penggigit Jadi mereka bisa digigitkan pada sesuatu ya Ini saya coba gigikan pada jari saya teman-teman Kalau ditanya gigitannya sakit atau tidak, jawabannya tidak terlalu sakit ya Tapi gigitannya lumayan kencang ya teman-teman Jadi karena kencangnya itu, maka jika dibiarkan terlalu lama ini juga termasuk sakit sih teman-teman Lihat, saya menggerakkannya sesuka hati, ini tidak jatuh sama sekali loh Jadi bisa dinilai sendirikan gigitannya itu seperti apa Saya lepas dulu ya SnapSquad-nya Karena sebenarnya jari saya ini sudah terasa sedikit sakit teman-teman Karena digigit oleh 4 dinosaurus sekaligus Mencoba untuk mengganti posisi dari SnapSquad ini teman-teman Tapi saya jadi salah fokus dengan tangan saya ini teman-teman Lihat nih jari saya, terlihat ada bekasnya ya teman-teman Bekas gigitan oleh gigi dari SnapSquad Nampak kan gigitannya Jadi membekas di jari saya ini Artinya memang gigitan dari SnapSquad itu kuat ya teman-teman Dinosaurus ini bernama Velociraptor Kalau yang ini namanya adalah Baryonyx Sedangkan dinosaurus ini namanya adalah Triceratops Dan yang ini namanya adalah Dimorphodon Wajib banget nih kamu koleksi SnapSquad wave yang ke-11 ini teman-teman Karena mereka memunculkan mimik muka yang berbeda dari biasanya teman-teman Dan sebenarnya saya lebih suka mimik wajah yang seperti ini sih Karena menggambarkan dinosaurus aslinya teman-teman Dinosaurus aslinya kan pasti mukanya seperti ini Sedang marah gitu teman-teman Dari antara ke-4 dinosaurus di SnapSquad Jurassic World wave yang ke-11 Kamu lebih suka yang mana nih teman-teman Tuliskan jawabannya di kolom komentar ya teman-teman Untuk fungsi Snap pada mulut dari Dinosaurus SnapSquad Memang sengaja didesain bisa dibuka tutup ya Agar dapat kamu mainkan dan tidak hanya seperti mainan biasanya teman-teman Jadi memiliki fungsi yang dapat menggigit sesuatu yang besar Maupun sesuatu yang tipis seperti penggaris ini teman-teman Jadi ini memang lucu banget dan wajib banget kamu koleksi Daya Snapnya juga bagus loh teman-teman Bisa kamu lihat sendiri kan Mau saling adu gigit bisa juga ya teman-teman Seperti yang kamu lihat pada film-film Dinosaurus Ini dia bentuknya setelah digigit satu sama lain Jadi SnapSquad ini cocok banget untuk dimainkan langsung Maupun dijadikan miniatur di lemari koleksi kamu teman-teman Cocok juga kok untuk dijadikan sebagai bahan untuk fotografi kamu Bakalan cakep banget loh Karena detailnya memang bagus sekali teman-teman Seperti Dinosaurus aslinya tapi dalam bentuk mini Menggigit ekor Bisa banget ya teman-teman Meskipun Triceratops ini adalah Dinosaurus herbivora Dan giginya lebih kecil Tapi bisa juga untuk menggigit ya teman-teman Jika kamu suka video ini Jangan lupa untuk berikan like Kemudian dukunglah kami dengan cara diklik tombol subscribe dan diklik tombol loncengnya Terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai habis Sampai jumpa lagi di konten kami berikutnya 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 Sampai jumpa lagi di konten kami berikutnya